Federasi Sepak Bola Thailand, FA Thailand, mengambil sikap tegas dengan menghukum dua pemain mereka yang terlibat kericuhan pada laga final Sepak Bola Putra SEA Games 2023. Partai final cabang olahraga Sepak Bola Putra SEA Games 2023 Kamboja melahirkan Indonesia sebagai pemenang dan berhak atas medali emas. Pada laga yang digelar di Stadion Nasional Olimpiade, Phnom Penh, tersebut, timnas U22 Indonesia besutan Indra Shafri sukses mengalahkan Thailand dengan skor 5-2 melalui babak extra time. Wasit Kassem Matar Alhadmi asal Oman juga memberi kartu merah kepada keeper Thailand, Sopon Witrakyar, yang memukul back Indonesia, Komang Teguh Trisnanda. Menanggapi kericuhan pada laga final Sepak Bola Putra SEA Games 2023, FA Thailand secara resmi telah melayangkan permintaan maaf. Mengenai peristiwa kontroversial itu, saya harus meminta maaf kepada para penggemar sepak bola dan meminta maaf kepada rakyat Thailand, ucapnya. Sementara itu, Yutana Imkarun selaku menir timnas U22 Thailand memutuskan mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas insiden tersebut. Dari kubu Indonesia, Menir Sumarji menegaskan bahwa insiden dalam final SEA Games 2023 sudah clear seiring permintaan maaf Thailand. Selain meminta maaf secara resmi, FA Thailand juga melakukan investigasi terhadap insiden kericuhan pada final Sepak Bola SEA Games 2023 kontra Indonesia. Hasilnya, pada Selasa, 23 Mei 2023, FA Thailand menjatuhkan hukuman kepada dua pemain, dua ofisial, dan satu orang pelatih keeper. Keeper Soponwit Rakyar dan gelandang Teerapak Purwengna dihukum enam bulan tak boleh membela timnas Thailand. Pihak FA Thailand tak menjatuhkan hukuman lebih berat karena mempertimbangkan usia kedua pemain tersebut yang masih muda. Selain menerima sanksi dari federasi, Teerapak Purwengna juga mendapat hukuman dari klubnya, Buriram United. Teerapak diskors Buriram United selama enam bulan dan gajinya dipangkas 25 persen selama menjalani masa hukuman. Selain dua pemain tersebut, FA Thailand juga menghukum dua ofisial dan pelatih keeper squad U22 gajah perang. Dua ofisial dan satu pelatih keeper tersebut dihukum satu tahun dari panggilan tim nasional Thailand. FA Thailand menyebut, seharusnya ketiga sosok itu bisa menjadi contoh bagi para pemain muda, bukan malah ikut memicu kerusuhan. Terima kasih telah menonton!